Hai assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel umiza dan kitchen hari ini kita mau buat pangsit acimola mau tahu tonton terus videonya ya jangan lupa like subscribe nya dulu nah ini aku sudah sediakan bahan-bahannya ini simple banget kan bisa dapatkan dengan mudah bahannya juga enggak banyak-banyak banget jadi enggak ribet banget ini aku sudah sediakan tepung tapioca 100 gram 400 ml air daun bawang bawang putih dan garam serta kaldu bubuk dan ini ada kulit pangsit kutang sit ya teman-temannya bukan kulit lumpia dalam sejak ini akan aku cincang dulu bawang putihnya cukup digeprek sebentar kemudian dipotong-potong halus ini enggak perlu kita ulek ya hanya bawang cincang saja ini sebanyak tiga siung ya ini teman-teman untuk berdapat kulit pangsit itu bisa beli di pasar ya Nah ini aku menggunakan satu batang daun bawang diiris-iris tipis seperti ini ya tipis-tipis saja kalau teman-teman enggak suka ya silakan di skip tapi kalau ada daun bawangnya itu rasanya akan lebih enak nah ini ya teman-teman ya daun bawang bawang putih sama bumbu tadi ini semuanya akan kita jadikan satu kedalam panci bak garam secukupnya dan kaldu bubuk setengah sendok teh ini ini ada bawang cincang tadi dengan daun bawang yang sudah diiris tipis kemudian aku tambahkan 100 gram tepung tapioca kalau teman-teman mau bikin dalam jumlah banyak tinggal dikalikan saja ya ukuran air bumbu dan tepungnya ini ada 400 ml air atau setara dua gelas kopi itu ya dua gelas biasa nah ini kita aduk dulu biar nanti tepung tapioca ini enggak menggumpal waktu kita masak jadi semuanya akan rata-rata seperti lem waktu dimasak enggak ada masih ada tepung-tepung mentahnya tepung-tepung putihnya itu ya biar sampai larut mengaduk-ngaduknya Nah teman-teman kita akan masak ini kita masak dengan api kecil saja dan terus diaduk biar hasilnya bagus lemnya itu bisa bagus ini gampangnya teman-teman ya teman-teman bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng notifikasi untuk dapatkan video-video kami yang lainnya ya ini kita aduk terus ini sudah mulai mengental ya tuh ya ini jajanan murah banget ya modal kecil tapi untungnya besar kalau yang buat usaha-usaha gorengan bisa nih jadiin menu tambahan ya ini aku pakai modal sekitar habis 6000 sampai 7000 ya tapi nanti akan jadi banyak hasilnya nah ini temen-temennya sudah mulai mengental dengan api kecil saja ya ini sudah seperti ini ini aduk terus ini udah matang bisa kita angkat kita matikan kompornya ya ini aku sudah sediakan talenan buat ngalasin ya dan ini aku pakai kulit pangsit teman-teman kulit pangsitnya ini di pasar-pasar banyak ya biasanya kalau yang ada penggilian mie ayam itu dia ada jual kulit pangsit atau kalau enggak ya di supermarket supermarket juga ada dan ini aku ambil setengah sendok makan saja soalnya nanti kalau penuh-penuh waktu digoreng nanti si sagunya ini tapiokanya ini akan keluar-keluar dari kulit pangsitnya ini aku sedikit kebanyakan ya teman-teman masukinnya nah sedikit saja ya jangan terlalu banyak nah kalau teman-teman mau membentuk dengan bentuk yang lain juga enggak papa ya sesuai selera ini aku bentuk segitiga saja ini pinggiran pangsitnya enggak perlu dikasih air untuk dilem ya karena ini sudah rekat sagunya sudah rekat jadi enggak usah ditempel-tempel dengan air lap-lap dengan air biar nempel enggak ya cukup begini saja kemudian ini langsung bentuk sesuai selera mau digulung atau dibikin seperti apa dimensam ya enggak papa ini aku bentuk seperti segitiga saja ini gampang banget teman-teman ya buatnya simple jadinya banyak enak lagi ini muni tepung tapioka enggak pakai tepung tergi atau tepung yang lainnya Nah kita lanjutkan buat sampai adonan habis nah ini teman-teman ya ini jadi banyak ini jadi sekitar 25 kulit pangsit ya kulit pangsit ini harganya juga murah ini sekitar habis 3000 rupiah untuk 25 lembar nah kemudian kita panaskan minyak ya kalau untuk biar gorengnya muat banyak ya pakai minyaknya yang banyak ya teman-teman ya Nah ini kita langsung mulai menggoreng waktu goreng jangan sampai kepot terlalu kepenuhan ya karena nanti kulit pangsit ini akan apa ya akan ngembang jadi kalau terlalu bertumpuk nanti khawatirnya dia enggak bisa ngembang hasilnya kurang bagus ya Nah ini kita isi sedikit-sedikit saja ya seperti ini ya teman-teman ya jangan lupa sering-sering dibalik biar kulit pangsitnya enggak cepat gosong seperti ini ya Nah diinget ya teman-teman ya waktu ngisi jangan terlalu banyak biar nanti adonan tapioca nya enggak keluar-keluar nah seperti ini teman-teman tuh ya ini udah kering nah kita bisa sajikan ini jadi 25 kulit 25 pangsit molor nah temen bisa coba ya ya ini enak banget jangan lupa like comment share dan subscribe-nya Assalamualaikum